Didampingi kabar es krim dan karif humas Polri, Kapolri Jendral Tito Karnavian memimpin langsung pengungkapan sindikat penghebar narkoba jaringan internasional. Tujuh tersangka berasal dari tiga jaringan internasional yaitu Kenya, Nigeria, Taiwan, dan Indonesia yang ditangkap sepanjang Agustus 2016. Rilis yang berlangsung di ruang rupa Tama Mabes Polri pada Rabu siang ini memperlihatkan barang bukti 63 kg sapu. Berbagai modus dicalankan ketujuh tersangka dalam bisnis barang haram ini. Seluruh tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 4 tahun hingga hukuman mati. Ada satu orang yang tertangkap dengan memasukkannya ke dalam setrika. Ada juga yang ditangkap dimasukkan dalam kapsul. Ini gaya lama ini setelahnya. Ditelan ya. Ini wargana agar asing yang terlibat. Dan ada juga modus yang lain itu kita lihat dalam bungkusan dalam jumlah yang cukup besar. Yang totalnya lebih kurang 63 kg.